Pondok Pesantren Ukhwa Islami Muncul penolakan kegiatan Hilafatul Muslimin di wilayah Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Imbas dari penolakan tersebut akhirnya Hilafatul Muslimin memilih untuk memulangkan sejumlah santrinya Yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Ukhwa Islami Ini adalah penampakan ataupun suasana saat santri bersiap untuk pulang ke rumahnya masing-masing Padahal santri di Pondok Pesantren ini berjumlah sekitar 200 orang Mereka terdiri dari tingkat SD dan juga SMP Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat Dan juga beberapa lainnya berasal dari luar daerah seperti Jawa dan juga Lampung Bahkan ada yang dari Batam Pemulangan santri ini adalah imbas dari penolakan sejumlah warga sekitar yang menolak kegiatan Hilafatul Muslimin Setelah ramai pemimpin mereka Abdul Qadil Hasan Baraja ditangkap Polda Metro Jaya Seperti yang diketahui Hilafatul pimpinan Hilafatul Muslimin ditangkap Polda Metro Jaya Dan beberapa pemimpinan lainnya juga diamankan Ya pun disini adalah Hilafatul Muslimin Bekasi Raya yang dimana Terdapat penolakan santren yang dikelola oleh Hilafatul Muslimin bernama penolakan santren Uwa Islaminya Penolakan santren ini mendidik sekitar 200 santri Dari tingkat SD dan juga SMP Penolakan yang terjadi beberapa hari terakhir oleh warga sekitar Membuat pihak pengelola pesantren dan juga pengurus organisasi Hilafatul Muslimin Bekasi Raya Memilih untuk memulangkan sejumlah santrinya Padahal pemulangan ini imbas dari penolakan warga Hilafatul Muslimin Bekasi Raya sendiri Memutuskan untuk menyetop semua kegiatan Pondok Pesantren untuk sementara Imbas dari penolakan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Dari sini maksud gue Nih nah gini Was ada mobil jangan tengah-tengah Buru-buru ada mobil ya motor 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 Dari sini eh itu penolakan dari uang ya 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 selamat menikmati nah itulah tadi kawannya salah satu pondo posantren yang dimiliki oleh organisasi hilafatul muslimin ya tadi ada info dari tribun ini kayaknya warga tribun ya apa warga tribun nah silahkan dicari di tribun ya untuk lengkapnya nah memang kita awalnya cerita ini kan memang pernah waktu lalu itu saya juga dikirimi videonya ini dimulai dari adanya pemuda yang naik motor dia kan berteriak hilafat sambil membawa bendera tauhid kalau gak sih ya bendera tauhid itu nah setelah dia akan penelusuran sampai lah ke lampung ya kemudian pimpinannya ditangkap karena ada indikasi masalah terorisme nah ini sudah dibahas juga saya lihat tadi malam saya nonton di tv1 ya ada di tadi malam kapan-kapan itu ya di situ ada dari mui ya ada dari pihak densus 88 ada dari bang egisujana ya di tv1 itu kalau gak salah membahas ini ini harusnya memang harus terbuka formas organisasi khilafatul muslimin harusnya menyampaikan di pampublik terkait visi-misinya sehingga banyak yang tidak pro kontra ya dan memang ada beberapa kelompok yang ingin menjadi mendirikan negara khilafat nah kalau khilafatul muslimin ini saya belum paham apakah akan bercita-cita ingin mendirikan negara khilafat atau bagaimana saya belum tahu ya memang yang jelas kita sebagai warga negara Indonesia kan sudah sepakat bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara kita inilah yang harus kita jalankan bersama-sama saya punya keyakinan kalau ya nilai-nilai yang terkandun dalam ideologi Pancasila yang kita pahami sekarang dijalankan dengan baik dan benar maka saya yakin tidak ada orang miskin di Indonesia semua akan sejahtera kemudian adil karena Pancasila ini tidak bertentangan dengan dengan ajaran agama manapun ini kalau dijalankan dengan baik dan benar siapa yang bisa menjalankan ya khususnya Pak penguasa kenapa ini kan amanah konstitusi yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang dasar 1945 karena sudah jelas kayak seperti pengelolaan sumber daya alam nah ini sumber daya alam itu dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia namun ternyata sumber daya alam kita ya sebagian besar tidak dikelola oleh negara kita dalam bentuk BUMN pertambangan apa semua yang kelola adalah pihak swasta bahkan dari pihak asing ini yang jadi masalah ini karena tidak dijalankannya amanah UB45 dan amanah daripada Pancasila itu sendiri kita doakan saja kawan benar-benar ini yang terbaik ada hikmahnya semuanya dari permasalahan ini sehingga orang semakin tahu apa saja yang keinginan daripada ormas khilafatul muslimin terkait tentang keadilan kebenaran kesejahteraan ya yang penting bukan untuk mendirikan negara khilafah kalau itu saya juga tidak setuju kawannya tapi kembali lagi saya belum begitu paham apa visi dan misi daripada ormas khilafatul muslimin ini demikian kawan bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh